Intro Yo, yo, hello semuanya Welcome back to my channel Senang sekali saya Adit X Goro Kembali hadir kehadapan teman-teman semua Yang selalu senantiasa menunggu video terupdate Dari Adit X Goro channel Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal X Goro Di konten Ramal X Goro kali ini Saya lagi-lagi akan menjawab Salah satu request yang sudah saya pilih Dari beberapa request yang sudah masuk Baik di kolom komentar Apapun di sosial media saya Jadi sebelum kita masuk Di Ramal X Goro pada sempatan hari ini Dan kita akan membahas Siapa sih yang akan kita prediksi Jadi Jangan lupa ya Kalian yang baru saja bergabung Dan baru tahu ada channel ini Langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan Notifikasi terbaru dari Adit X Goro channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya video ini semakin berkembang Ditonton banyak kalangan Dan jadi semangat baru buat kami Untuk selalu upload video menarik lainnya Dan saya sebenarnya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot Ini keluarnya lah Susah Saya memakai Idol deck seperti biasa Kalau di rumah Jadi hari ini ya Saya akan Memprediksikan dan membaca Salah satu Wanita yang sempat Heboh ya Karena memiliki hubungan asmara Dengan Bang Bilisyah Putra Ya mungkin teman-teman sudah Ada bayangan siapa Ya jelas karena di Thumbnail dan juga di Jodoh sudah ada ya Jadi kita akan mencoba untuk Membaca tentang Amanda Manopo Jadi ada request ini ya Kurang lebih seperti ini Tolong direnalkan Kira-kira bagaimana Amanda Manopo Menanggapi kedekatan Bilisyah Putra Dan Memes Prameswari Jadi di episode yang lalu ya Sebelum-sebelumnya sudah cukup lama Saya pernah Memprediksikan atau membaca Kedekatan Ataupun tingkat kecocokan dari Bilisyah Putra dan Memes Prameswari Dan saat ini Banyak berita yang menyebutkan kalau Memang Bilisyah Putra dan Memes Sudah Semakin dekat Ya sudah semakin dekat Jadi teman kita ini ya Yang request Ini Supaya saya Memprediksi dan Membaca Apakah seorang Amanda Manopo Jemburu atau Bagaimana tanggapannya ya Melihat Sosok Mantannya Yang saat ini Sudah Dikabarkan dekat dengan Wanita lain ya Jadi langsung saja Saya sudah menyiapkan Satu dekartu tarot Sambil Mengajaknya ya Saya akan Seperti biasa Memberikan informasi Pada teman-teman Yang baru saja Bergabung ya Ataupun lupa Buat kalian ya Yang ingin Request atau Konsultasi ya Kita request dulu ya Request Kira-kira Artis atau Public figure Itulah kalian yang ingin Diramal oleh saya Bisa langsung saja Tulis di kolom komentar Ataupun Bisa juga Kalian DM ya Di instagram saya Juga bisa Facebook saya Juga bisa ya Sudah saya Tuliskan di kolom Deskripsi Di sosial media saya Dan juga Buat kalian yang ingin Konsultasi ya Baik karir Ke uang Asmara Ke kesehatan Dan lain sebagainya Perasaan dia ke kamu Perasaan kamu ke dia Apakah ada orang ketiga Apakah ada orang keempat Dan lain sebagainya Apakah Hubungan kalian ini cocok Ya Dilihat dari Kejawen Ataupun dari Woton Dari Ketarot Dari Zodiac Kalian bisa konsultasikan Langsung pada saya Melalui DM saja Di instagram saya Di Adit X Underscore Esquero Jangan lupa Syarat dan Ketentuan berlaku Dan Sudah cukup Hari ini saya akan Ngomong 3 lemar kartu Kita mulai Dari kartu yang pertama Kita lihat bagaimana Reaksi dari Amanda Maropo Menanggapi Berita dari Bilisya Putra Yang Dikabarkan dekat Dengan Mimes Prameswari Ini dia Kartu yang pertama Disini Terlihat ada Seorang Wanita Duduk Di kursi Disini Wanitanya Terlihat seperti Putri Tidak seperti Putri Karena memakai Mahkota Membawa Seperti Tongkat Seperti Di singgah sana Jadi disini Dilambangkan Sosok Amanda Maropo Yang Sudah mulai Terbuka Sudah mulai Terbuka Dengan apa saja Yang saat ini Sedang beredar Saat ini Yang sedang Dia terima Khususnya Tentang Bilisya Putra Sepertinya Sudah Tidak terlalu Sudah tidak terlalu Ambil pusing Dengan apa Yang Saat ini Dikemburkan media Tentang Mantannya Atau Tentang Hubungan dia Sama Memes Prameswari Atau Wanita-wanita Lainnya Karena Di beberapa versi Kemarin Sebelum Dikabarkan Dekat dengan Memes Bilisya Putra Sudah sempat Saya bahas juga Kalau Beberapa versi Mengatakan Dia dekat dengan Siapa Dekat dengan Siapa Dikabarkan Bahkan Dikabarkan Akan balikan Dengan mantannya Itu Ada Versi seperti itu Tapi disini Terlihat Bahwa Amanda Malopo Sudah Cukup Terlihat Kedewasaannya Sudah Lebih terbuka Pikirannya Dan Bisa dibilang Sudah Tidak terlalu Ambil pusing Dengan Apapun Yang saat ini Berhubungan Dengan Bilisya Putra Sepertinya Memang Ingin menatap Kedepan Lebih Konsen Ke Karirnya Kartu Yang pertama Kita lanjut Untuk Kartu Yang kedua Kemudian Kartu Yang Kedua Ink Of Cups Disini Terlihat Ada Seorang Ink Raja Duduk Disingga Sana Membawa Cup Biala Atau Canggir Dan Juga membawa Seperti Tongkat Kecil Seperti Ini Hampir Sama Tapi Ini Lambangnya Adalah Jadi Canggir Atau Piala Tadi Disini Dilambangan Bahwa Seorang Kenilisya Putra Itu Juga Hampir Sama Hampir Sama Dengan Apa Yang Saat Ini Dilakukan Oleh Seorang Amanda Manopo Apabila Amanda Manopo Saat Ini Terasa Biasa Biasa Saja Cuek Sana Sini Tidak Terlalu Ambil Pusing Pilisya Putra Sebenarnya Juga Hampir Sama Sudah Tidak Terlalu Ambil Pusing Dengan Kejadian Di Masa Masa Lalu Disini Terlihat Bahwa Kedewasaannya Akan Semakin Naik Kedewasaannya Akan Semakin Terlihat Semakin Matang Di Usianya Yang Saat Ini Sudah Sangat Matang Tapi Akan Semakin Matang Dengan Apa Yang Sudah Dia Jalani Apa Yang Sudah Dia Lalui Yang Kemarin Kemarin Itu Semakin Membuatnya Semakin Lebih Power Up Lagi Bisa Dibilang Seperti Itu Jadi Di Dua Kartu Tadi Saya Mengambil Kesimpulan Bahwa Mereka Berdua Sudah Tidak Terlalu Ambil Pusing Dengan Kejadian Di Masa Lalu Hanya Ingin Atap Masa Depan Dan Kartu Yang Terakhir Ini Dia Kartu Yang Terakhir Kartu Yang Tiga Ya Disini Terlihat Ada Banyak Tongkap Dan Saya Mengartikannya Bahwa Sosok Dari Amanda Manopo Sendiri Sebenarnya Pikiran Perasaannya Itu Juga Cukup Berkecamuk Dicerca Oleh Beberapa Tanda Tanya Besar Baik Dari Hubungannya Yang Lalu Dengan Bilisah Putra Ditanya Tentang Gimana Pendapatnya Melihat Bilisah Putra Saat Ini Dekat Dengan Orang Lain Yang Jadi Benar Benar Kemarin Terasa Sangat Membuat Dia Pusing Membuat Dia Cukup Depresi Tentunya Dan Disini Saya Ada Sesuatu Yang Ingin Digaris Bawai Dan Ini Cukup Menarik Apabila Ditanya Apakah Jemburu Melihat Bilisah Putra Dengan Orang Lain Saya Rasa Masih Ada Masih Ada Rasa Jemburu Meskipun Itu Hanya Sedikit Tapi Rasa Jemburu Itu Saya Lihat Masih Ada Dalam Diri Seorang Amanda Manopo Melihat Saat Ini Bilisah Putra Terlihat Sangat Lost Lost Seperti Lagunya Denny Caknan Sudah Lost Sudah Have fun Sudah Terlihat Beberapa Kali Tertangkap Basah Karena Kemarin Sempat Mengikuti Ada Berita Yang Mengatakan Entah Ini Gimik Atau Tidak Tapi Sepertinya Disinyalir Bilisah Putra Sudah Dekat Dengan Memes Prameswari Kemudian Bahkan Sempat Tertangkap Basah Memes Prameswari Di Dalam Mobil Bilisah Putra Saat Shooting Saat pulang Shooting Atau Bagaimana Entah Itu Ingin Pulang Bersama Atau Bagaimana Atau Itu Gimik Dan Sebagainya Tapi Itu Salah Satu Indikasi Bahwa Mereka Terlihat Akan Cukup Dekat Entah Itu Hanya Sebagai Rekan Kerja Atau Mungkin Sudah Terlihat Serius Kita Lihat Saja Kedepannya Bagaimana Tapi Apabila Ditanyakan Apakah Amanda Manopo Terlihat Se Jemburu Ataupun Memiliki Respon Yang Negatif Respon Yang Bagaimana Kita Akan Tarik Kesimpulan Dari Ketiga Kartu Yang Sudah Keluar Ini Yang Pertama Saya Mengatakan Bahwa Sosok Amanda Manopo Sendiri Sudah Tampaknya Cukup Relax Dan Tidak Terlalu Ingin Membebani Pikirannya Dengan Hal-hal Yang Lalu Lalu Sama Halnya Dengan Bilisya Putra Sudah Ingin Menatap 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 Dan Yang 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 Ketiga Di Balik Tanya Besar Tentang Bagaimana Hubungan Amanda Manopo Dan Billy Sah Putra Di Hari-hari Yang Lalu Itu Sebenarnya Cukup Membuat Amanda Manopo Pusun Kemudian Saat ini Dicercah Pertanyaan Apakah Amanda Manopo Sudah Relah Melepas Orang Billy Bukan Apakah Cemburu Melihat Billy Sah Putra Dengan Wanita Lain Saya Tadi Mengatakan Ya Tetap Ada Rasa Cemburu Meskipun Hanya Sedikit Karena Bagaimanapun Sempat Menjadi Seorang Yang Disayang Seorang Yang Selalu Ada Dekatnya Saya Lebih Mengartikan Bahwa Sudah Sama-sama Menatap Pasar Depan Tapi Masih Ada Sedikit Dalam Hati Kecilnya Merespon Kedekatan Dari Billy Sah Putra Dan Memes Prames Wari Respon Tersebut Adalah Respon Kecemburuan Yang Ya Hanya Sedikit Tidak Terlalu Dibesar Besarkan Jadi Masih Wajar Karena Belum Terlalu Lama Kemudian Mereka Dulu Sudah Sangat Dekat Bahkan Sudah Ada Berita Kalau Mereka Akan Melangsungkan Pemikahan Dan Lain Sebagainya Jadi Itu Wajar Wajar Saja Dan Itu Tadi Akhirnya Ramah Sudah Saya Selesaikan Dekuas Sudah Saya Bajakan Semoga Puas Dengan Jawaban Saya Dan Saya Masih Melugui Rekuas Yang Lainya Saya Pilih Yang Tercepat Terbanyak Dan Paling Menarik Tentunya Dan Jangan Lupa Ini Hanya Sebatas Ramalan Hanya Sebatas Prediksi Bukan Maksud Mendahului Gendak Tuhan Itu Tidak Sama Sekali Karena Manusia Hanya Bisa Berusaha Dan Berdoa Segala Sesuatu Di Dunia Ini Atas Gendak Tuhan Yang Maha Sampai Bila Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Kata Saya Adil Esquero Mohon Undur Diri Kita Terima Sampai Jumpa Kemsuas Yastu Sampai 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 Sampai